Halo gue Aris, video kali ini gue pengen bikin sebuah video yang sebenernya sharing aja tentang hal-hal apa aja yang biasanya gue perhatikan saat gue pribadi memilih celana untuk diri gue. Dan mungkin di video ini lebih ke celana jeans, tapi sebenernya bisa juga diaplikasikan ke celana-celana kalian yang lain. Oke, dan perlu gue ingatkan kalau video ini tuh 100% anjuran aja, jadi buat kalian yang mungkin kurang setuju atau emang gak setuju, atau sebenernya setuju tapi memutuskan untuk gak mengikuti apa yang gue anjurkan, ya itu 100% pilihan kalian. Jadi bukan sebuah aturan baku yang harus diikuti dan tidak gitu ya. Emang videonya bentuknya referensi aja gue harapannya, dan memang hal ini adalah informasi yang mungkin gue sampaikan buat orang-orang atau temen-temen gue yang biasanya nanya ke gue, orang-orang terdekat gue yang nanya ke gue tentang RIS, kira-kira fit celana yang cocok buat gue tuh yang gimana sih? Ya, informasi ini yang akan gue sampaikan. Jadi ya langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Sebenernya kalau kita ngomongin soal fit dari celana, ya sebenernya macem-macem nih, banyak banget yang bisa menyebutnya kayak slim fit, slim taper, slim straight, regular fit, straight fit, dan lain sebagainya. Mungkin ada yang cut bray, skinny fit. Sebenernya itu banyak banget, dan nggak ada patokan resminya kalau misalkan kalian tuh menentukan, oh ukuran seperti ini, maka ini adalah skinny fit atau slim fit. Sebenernya nggak ada kayak gitu. Sehingga penentuan dari masing-masing brand atau produsen itu bisa aja mendefinisikan slim fit yang berbeda. Jadi menurut gue bukan suatu hal yang aman banget ketika kalian nih biasa pakai brand A nih. Brand A itu fitnya slim fit dan cocok di kalian. Terus kalian mau cobain produk dari brand B. Dimana saat kalian cobain brand B-nya itu, anggapan kalian kalau misalkan ambil slim fit-nya, pasti cocok juga seperti layaknya brand A. Sebenernya menurut gue itu susah sih kalau kayak gitu. Karena bisa aja brand A dan brand B itu punya ukuran untuk slim fit-nya sendiri yang mungkin aja berbeda. Karena variasi fit yang sangat bermacam-macam yang tadi gue bilang, kayaknya agak susah kalau gue memberikan ide ini bentukannya slim fit, slim straight, dan lain sebagainya. Sehingga gue bikin aja skala di sini. Dimana skala di sini gue bisa bilang untuk bagian paling sana itu yang paling slim banget sehingga kalau di ujungnya itu bisa dibilang skinny. Sementara kalau yang makin ke sini, itu yang bisa dibilang makin longgar atau makin loose. Yang paling sininya yang loose banget berarti. Kalau yang di tengah-tengah mungkin lebih ke yang di antara keduanya aja sih. Jadi gue mungkin mau kasih guidance-nya berupa konsepnya aja. Jadi memang menurut gue yang paling penting itu adalah kalian mengerti konsepnya dan gimana caranya kalian bisa baca size chart dari produk dari brand terkait yang emang pengen kalian beli. Sehingga harapannya mau itu sebutannya slim fit, slim straight, skinny, dan lain sebagainya itu udah gak masalah. Yang penting kalian ngerti hal ini. Perlu diingat untuk bentuk badan antara orang satu dan orang lainnya itu bisa berbeda-beda. Sehingga keresahan yang mungkin terjadi pada orang satu dan lainnya juga bisa berbeda-beda. Atau mungkin emang pada dasarnya orangnya cenderung agak sedikit lebih gemuk atau sedikit lebih kurus. Sehingga mungkin keresahan yang orang gemuk dan orang kurus itu juga pasti berbeda kan. Prinsip menentukan fit yang baik menurut gue pribadi sih mungkin lebih ke arah gimana fit tersebut bisa meminimalisir keresahan kalian. Sehingga membuat kalian akan lebih percaya diri saat menghadapi orang-orang sekitar kalian. Sehingga berkesinambungan dengan apa yang tadi gue jelaskan, keresahan orang mungkin beda-beda. Mungkin ini gue breakdown seperti ini. Misalkan kalian pernah nggak sih ngeliat orang yang cenderung memiliki badan yang agak sedikit gemuk. Terus kalian lihat dia pakai baju yang cenderung agak gelap. Mungkin hitam atau abu-abu tua, biru navy yang gelap banget. Dengan harapan supaya badannya itu nggak begitu terlihat besar banget. Jadi dia pengen terlihat agak lebih ramping dengan cara menggunakan baju-baju yang warnanya agak lebih gelap. Sehingga seperti apa yang udah gue singgung sebelumnya, untuk orang-orang seperti ini mungkin yang siluet badannya lebih berisi, lebih agak gemuk, biasanya kecenderungan dan keresahannya itu pengen kakinya itu terlihat lebih slim dan lebih ramping. Dan oleh karena itu mungkin gue akan lebih menyarankan untuk orang-orang seperti itu untuk menggunakan fit celana yang lebih ke arah slim. Jadi mungkin di sini nih, lebih ke arah ke sana ya. Gue rasa dengan menggunakan fit celana yang lebih ke arah slim bisa membantu mereka untuk mendapatkan siluet kaki yang lebih ramping. Hanya saja menurut gue pribadi, gue memang tidak begitu suka dengan siluet celana yang terlalu skinny. Jadi yang paling pojok sih tuh yang skinny. Karena menurut gue, kalau misalkan bener apa yang tadi gue sampaikan, kecenderungan orang-orang yang agak lebih berisi, agak gemuk, itu pengen terlihat agak lebih ramping, bisa-bisa kemungkinan besar orang-orang justru melihat kalian tuh kayak nggak bisa pilih celana yang muat buat kaki kalian. Karena kalau skinny kan emang ketat banget tuh. Jadi mungkin orang-orang justru beranggapan ini jalan-jalan celana yang nggak muat. Karena di beberapa bagian di kaki kalian tuh bisa jadi kayak agak justru terlalu ketat, jadi kayak tumpah-tumpah gitu loh. Jadi menurut gue, ya kalau misalkan bener keresahannya kayak tadi, skinny jeans bukan jawaban yang paling ideal sih. Gimana sih cara tahu celana itu tergolong skinny atau nggak di kaki kalian? Kalau menurut gue sih, ini juga bukan indikator yang pasti. Cuman kalau menurut gue, kalau misalkan kalian pakai sebuah celana, di mana kalian aja merasa di beberapa bagiannya, terutama mungkin di paha, di betis, itu aja udah ngecap banget bentuk kaki kalian. Atau bahkan saat kalian pakai atau ngelepasin celana itu, cukup membutuhkan effort dalam melepas celananya di beberapa bagiannya, kayak di betis mungkin. Ya mungkin kalau misalkan kalian mengalami itu, gue bisa bilang kalau celana itu udah tergolong skinny sih di kaki kalian. Kebalikannya, mungkin untuk orang-orang yang cenderung memiliki siluet badan yang lebih jenjang, lebih kurus mungkin ya, gue juga tidak akan menyarankan orang tersebut untuk menggunakan fit celana yang lebih ke arah slim banget, atau bahkan sampai skinny. Karena menurut gue dari siluet badannya aja tuh kakinya tuh udah jenjang. Kalian mau pakai celana yang skinny bahkan. Yang bikin kalian kakinya udah jenjang, makin jenjang lagi. Jadi menghasilkan kakinya itu jadi kelihatan panjang banget. Jadi untuk kasus seperti ini, mungkin gue akan lebih menyarankan untuk orang tersebut menggunakan fit celana yang lebih ke arah sini, lebih ke arah loose. Tapi mungkin loose yang gue maksud di sini bukan berarti loose yang seperti ini juga ya. Banyak sebenarnya orang-orang yang suka fit seperti ini, karena mungkin memberikan kesan yang lebih vintage, tapi sebenarnya gue juga ngerti bahwa nggak semua orang suka fit yang loose sampai seperti ini. Sehingga mungkin yang gue artikan, untuk fit yang agak lebih loose itu mungkin lebih ke arah seperti gambar ini sih. Bisa dilihat kan? Di gambar ini orang tersebut nggak pakai celana yang skinny banget, tapi kakinya tetap terlihat jenjang. Sedikit tambahan, kayaknya kurang afdol kalau misalkan kita ngomongin soal fit, tapi nggak ngebahas soal fit slim straight, di mana itu merupakan salah satu fit yang cukup populer ya, terutama di industri perdeniman di brand lokal, di mana slim straight fit itu merupakan gabungan dari slim dan straight, di mana untuk bagian paha ke lututnya, atau bagian top blocknya itu slim, dan untuk bagian lutut ke bagian bawah atau light openingnya itu, atau lower block, itu memiliki siluet yang lebih straight atau lebih longgar. Sehingga fit ini bisa gue bilang, kalau misalkan kita singgung lagi ke skala yang tadi gue buat, itu berada di daerah tengah sih, karena dia memiliki komponen dari slim, dan juga punya komponen yang agak lebih loose. Jadi bisa dibilang, buat kalian yang mungkin bertubuh agak gemuk, dan agak kurus, kalau misalkan pakai slim straight, itu bisa-bisa aman aja, karena bisa mengakomodir orang yang agak gemuk, biar agak terlihat lebih slim, dan untuk orang yang agak kurus, atau agak kakinya jenjang, juga ada kesan yang agak lebih loose, kalau misalkan kalian pakai fit celana slim straight. Jadi gue bisa bilang, kalau untuk cuttingan slim straight itu, memang merupakan cuttingan yang sangat aman sih, untuk kebanyakan orang. Tapi mungkin kalau dari opini gue ya, ketika sebuah fit itu aman untuk semua orang, belum tentu fit tersebut merupakan fit terbaik buat kaki kalian. Oke, gue rasa itu aja sih, sharing dan opini gue, terhadap gimana sih caranya memilih fit, yang ideal untuk kaki kalian, dan itu merupakan opini gue, sehingga kalau misalkan ada orang yang nanya ke gue, ya mungkin jawabannya yang seperti apa, yang gue tuangkan di video kali ini. Dan perlu gue ingatkan lagi, ini tuh anjuran, dan bebas banget buat kalian yang mungkin setuju dan nggak setuju, atau mau ngikutin, atau tidak ngikutin. Karena balik lagi, seperti apa yang udah gue terangkan di video, yang penting adalah, gimana caranya kalian pede terhadap penampilan kalian, dan bisa menanggulangi keresahan yang kalian miliki. Buat kalian yang pengen kasih gue kritik, saran, komentar, atau ide, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa follow Instagram at Shumarlin. Thank you banget udah nonton, semoga videonya berguna buat kalian. Sampai jumpa di video-video gue yang lain.